Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di High School Forum Keunggulan dan Keunikan SMK Bani Muslim Pati Kami juga mengundang anda pemirsa untuk bergabung bersama kami Melalui line telepon 024 356 973 kali Kita lanjutkan nih pasti sudah tidak sabar tadi Udah sampai terbata-bata gitu ya pak ya Tenaga pendidiknya nih pak katanya tadi Dispil sedikit tadi ya waktu iklan Wah itu seleksinya yang minat banyak loh mbak Bahkan diseleksi bahkan nolak-nolak Nggak cuma nolak siswa yang tadi tahun ini katanya sampai Kepenuhan yang daftar Tapi tenaga pendidiknya juga Gimana nih pak seleksinya Biar tenaga pendidiknya berkompeten gitu Jadi gini mbak Jadi tadi sudah diinformasikan sama mbak Fitri Biasanya kalau panggil itu bukan pak atau ibu Mbak saya Karena muda-muda ya pak ya Karena tadi muda-muda ya pak ya Karena muda-muda Jadi karena kami kepengen menjadi sekolah yang betul-betul merupakan hidangan masyarakat Ya Dan memang betul-betul dibutuhkan oleh dunia industri Kami sangat selektif sekali Pertama kami dalam rekrutmen guru jangan sampai salah Jadi pertama adalah seleksi administrasi Seleksi administrasi memang betul Kita prioritasikan dari PNS Eh sorry Dari pergeran bikin negeri PTN Namun demikian bukan untuk kemungkinan dari sekolah-sekolah suatu juga banyak juga Ya kita nanti lihat kurikur videonya CV-nya bagaimana gitu Nah kemudian dari situ minimal IP-nya harus masuk 3,0 Minimal 3,0 Minimal itu Berarti 2,99 aja gak bisa ya pak ya Gak bisa Dari segi umur juga kita lihat Ya harus produktif juga Oke berarti memang dicari umur-umur produktif Iya Umur berapa sampai berapa tuh pak Iya maksimal 30 Maksimal 30 ya Jadi mudah-mudah semua Awalnya kita masuk Awalnya kita masuk seperti itu Kemudian dari segi umur oke Dari administrasi oke Baru kita Lihat swasta tanda ya Kita harus kesempatan juga Oke Nah dari swasta itu Kita juga selain kita lihat IP-nya Juga kita lihat pengalaman kerjanya Pengalaman kerjanya seperti apa? Dari situ kita sudah panggil tes Ya tesnya ada 4 tahap Oke Iya pertama tes psikotest Harus itu dilalui oleh semua bapak ibu guru Kalau tenaga pendidik Sistemnya sistem gugur Sistem gugur Jadi lalas tes pertama Masuk tes berikutnya Yaitu mikro teaching Kemampuan menghasilkan dia bagaimana Bagus enggak? Ya jadi ada kadangkala gurunya pinter Tapi hanya pinter untuk diri sendiri Iya betul-betul sekali pak Itu saya setuju banget kalau yang gitu Karena banyak yang pinter Tapi tidak pinter untuk menyampaikan ilmunya Yang penting transfer knowledge-nya itu bagus Benar banget Ngapain kalau seperti itu kita tidak mau Iya betul-betul sekali Jadi paket komplit ini ya Iya pengalaman banget saya ya pak ya Setuju banget karena emang benar sih pak Ada yang beberapa memang pinter Cuma kurang pinter untuk menyampaikannya Betul-betul Jadi kan ilmunya nanti kurang keserap gitu Itu juga suaranya juga kita lihat Waduh suaranya ini kayak Seleksi penyiar gitu ya pak? Ya paling tidak Dia kan enggak bisa lirik-lirik gitu Kan kita kelas Oh iya benar berarti harus Yang lantang gitu ya pak ya Yang lantang keras gitu Enggak bisa seperti itu Guna dari tas mikro teaching Kita lolos Baru kita tasbid ikhid Baca tulis Baca tulis Al-Qur'an Karena kita itu Berbasis Islam Bani Muslim namanya Betul Kesimpulan dunia akhiratnya disini Nah betul sekali Nah kalau sudah seperti itu Itu ada tim pengunjungnya sendiri Itu hafit-hafit Ya Dia yang hafal Quran juga Luar biasa ya Makanya ini tenaga pengajarnya Berkompetensi sekali Karena seleksinya saja susah gitu ya pak ya Panjang dan susah banget gitu ya Sampai menolak-menolak gitu ya Oke kita tanya Terakhirnya kan empat kali Oh baru empat? Jangan bertiga tadi Oh iya benar Terakhirnya adalah Tes wawancara Nah ini biasanya yang banyak gugur Banyak gugur Bisa di tes wawancara Seperti itu ya Yang saya tahu pengalaman saya Yang orangnya Teman-teman Bapak Ibu Kuri Yang diterima di Bani Muslim Kok gak pernah resign ya pak? Karena nyaman gitu ya Gimana bu? Ya penting sekali dong Kenyamanan kita dalam bekerja itu Penting lingkungan Kita merasa Apa ya Kalau saya sendiri di Bani Muslim itu Nyamannya karena ada rasa kekeluargaan Kekeluargaannya erat gitu ya Ya betul Oke lah Ini sekolahnya luar biasa sekali ternyata ya Saya sampai pengen join gitu loh Boleh-boleh Sebenarnya Enggak susah Kalau tenaga pendidik mungkin Saya jadi siswa aja pak Boleh pak? Ini ya batas umurnya Batas umurnya Batas umurnya Gak bisa ya Limit gitu ya Kita sekarang tanya ke siswanya ini ya Ini pembuktian Cross checknya ke siswanya gitu Gimana nilita Bapak Ibu Guru nih Di SMK Bani Muslim Menurut kamu? Semuanya tuh baik-baik gitu Terutama kan tadi disebutin Gurunya masih muda-muda Jadi asik gitu Kayak lebih ketemen gitu ya? Jadi ada semangat sendiri gitu buat sekolah Ketemu gurunya asik-asik semua gitu Nah ini sampai siswanya malah semangat Sekolah gak ada tuh cerita Malah sekolah mau bolos gitu Gak ada ya disini ya ceritanya itu ya Karena semua semangat untuk bertemu dengan Bapak Ibu Guru yang asik-asik pastinya Luar biasa banget ya ini Nah ini untuk kurikulumnya nih Ini tidak kalah penting Selain siswanya, tenaga pendidiknya Kurikulum sekolahnya juga ini seperti apa ini Ibu di SMK Bani Muslim Pati gitu ya Oke tapi sebelum kita lanjut ini Ibu kita sapa dulu Sudah ada penelpon gitu ya Oke penelpon dulu ya Ibu ya Kita sapa dulu Oke halo dengan siapa di mana? Oke ini terputus mungkin ya Terputus berarti kita lanjutkan dulu Ibu Oke kita lanjut dulu kurikulumnya nih Ibu Kurikulum ini gak kalah penting Seperti apa nih di SMK Bani Muslim Pati Oke untuk saat ini di SMK Bani Muslim Pati itu kita menggunakan kurikulum Merdeka Implementasi kurikulum Merdeka Kita sangat mendukung program pemerintah Jadi apa namanya di sana yang paling penting adalah keberpihakan pada murid Nah betul Jadi apa saja yang kita istilahnya yang kita gunakan kurikulumnya di SMK ini SMK Bani Muslim Pati Semuanya demi kebaikan murid Bagaimana murid merasa senang dalam belajar Kemudian ke depannya nanti dia dapat sangu apa saja gitu Mempersiapkan mereka untuk pada saat lulus dari SMK itu nanti bisa apa saja Oke ini berarti mengutamakan muridnya ya Bu ya Luar biasa loh Kamu diutamakan loh Pasya Senang ya Semua terpenuhi gitu ya Bu ya Berarti Merdeka gitu Merdeka Tadi kan sangat peduli dengan siswa-siswinya Nah ini untuk usahanya nih dari sekolah untuk mendukung potensi siswa sendiri seperti apa? Selama ini untuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan juga ekstrakurikuler Kami berusaha untuk bisa memfasilitasi siswa minat dan bakatnya Seperti kata Ki Hajar Dilantoro itu Tandu pendidikan ini seolah seperti apa ya Menuntun kodrat yang sudah ada di dalam siswa itu sendiri begitu ya Agar mereka ini bisa memaksimalkan potensinya Ya begitu Oke kita jawab dulu Boleh hasilnya ya Oke Baik Halo Dengan siapa di mana? Halo Kami disini dari Pak Warijan Dari Jawa Ipati Oke Pak Warijan Mohon ke Pak Warijan pertanyaannya Oke Ini kan Tahun depan kan Saya lihat prestasinya itu bagus Ya berprestasi di sekolah SMP-nya Tati mohon maaf saya juga orang pekerjaannya cuma tani Dalam ini pas-pasan Kurang mampu Pak Kira-kira saya lihat program-program di SMK Bani Muslim gitu Itu kok bagus Ya kira-kira anak saya bisa daftar dan diberima di sana enggak Pak Dengan prestasi yang ada di SMP-nya gitu Karena juga bakat di bidang Apa Olahraga juga bakat Pak Anak saya itu atau enggak Oke Bagaimana Pak Baik Pak Warijan Bisa apa enggak nih ya Kita langsung jawab dulu ya Pak Ya Boleh-boleh Tadi anaknya udah kelas 3 SMP Berprestasi gitu ya Di olahraga juga hebat tadi Cuman Kurang Kurang mampu lah Ini apakah bisa gitu Pak untuk bersekolah di SMK Bani Muslim Paki gitu Baik begini Ibu Jadi cara penerimaan di Bani Muslim itu ada beberapa cara Ada 4 tahap 4 cara ya Satu melalui jalur reguler biasa Melalui tas biasa gitu Kemudian Melalui jalur hafid-hafiddo Yang hafal Quran Oke Kemudian yang ketiga Adalah Apa namanya Yang prestasi Kemudian yang keempat adalah Oh sorry Yang ketiga adalah Melalui jalur yayasan Jadi melalui binaan yayasan Kita terima Oke Tanpa ada Bayar sebesar pun Enggak ada Termasuk uang gedung Pakaian semua gratis Free semua ya Pak Free semua Yang merupakan binaan yayasan Bisa dibuktikan Kita Sampai sekarang itu Kurang lebih sekitar 86 yang Siswa yang merupakan binaan yayasan Yang semuanya diberikan secara gratis Ya Tidak bayar SPP Uang gedung Pakaian sepatu free Termasuk makan Luar biasa Kemudian Nah ini Yang paling bagus Apa Pak Jadi Bagi anak-anak yang Tadi katanya Pak 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 Warni Itu kan anaknya prestasi Masuk aja Melalui jalur bidik misi Nah Jalur bidik misi di tempat kita Ini sungguh luar biasa Yang insya Allah Mungkin tidak akan Panjangan jumpai Di sekolah manapun Gak ada di manapun Bidik misinya di SMK ini Nah ini seperti apa nih Kalau gak ada Tapi kita lanjutkan Setelah jeda berikut ini Dia pada kepo dulu Pak Warni Nanti nunggu dulu ya Pak ya Setelah iklan berikut ini Ya pemberit saja Yang kemana-mana Kami akan kembali untuk Anda Usai jeda berikut Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!